Sebenarnya Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Jumadi turut menghadiri perayaan Natal bersama Komunitas Pelajar Kristen Kabupaten Sanggau Sabtu 14 Januari 2023. Ia meminta kepada para pelajar untuk tidak terlibat dengan kasus narkoba. Selain Wakil Bupati Sanggau, Yonis Ontot, Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Jumadi juga turut menghadiri perayaan Natal bersama Komunitas Pelajar Kristen Kabupaten Sanggau di Gedung Balai Botomu, Kota Sanggau, Sabtu 14 Januari 2023. Ia mengatakan perayaan Natal bersama ini merupakan momentum untuk membina iman kepercayaan para pelajar agar dalam kehidupan sehari-hari selalu ingat kepada Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan ajaran agama Kristen. Ia juga mengajak para pelajar untuk menimba ilmu dengan serius dan tidak terlibat dengan kasus narkoba baik sebagai pemakai, kurir, bahkan bandar karena akan berurusan dengan aparat penegak hukum dan merugikan diri sendiri. Harapan saya, momen Natal kali ini bukan hanya semata-mata momen rutinitas, bukan hanya semata-mata momen rutinitas, tapi bagaimana Natal para pelajar ini, dia lebih tahu dan lebih paham bahwa hidup ini perlu Tuhan. Adanya Tuhan bisa menuntun jalan kita, untuk kita apa? Untuk memandu hidup kita lebih baik. Maka untuk itu saran saya selalu ingat dengan Tuhan selaku umat Kristen. Jumadi juga mengimbau kepada para orang tua pelajar untuk selalu mengawasi pergaulan anaknya masing-masing sehingga bisa menjadi generasi emas di tahun 2045 mendatang yang bermanfaat bagi bangsa dan negara serta masyarakat. Dari Kabupaten Sanggau, Kontributor YTV, Bobi Rianto, mewartakan.